Risiko kalian ya, kalian. Tapi saudara-saudara, inti-intinya sudah saya sampaikan berkali-kali. Kalian sudah tahu. Saudara-saudara, dunia tidak sedang baik-baik saja. Geopolitik negara-negara besar ini sedang tegang. Kita bersyukur, kita non-block, kita bebas aktif, kita tidak mau ikut kemana-mana. Tapi tetap kita harus waspada, kita tidak boleh pecah. Kita tidak boleh diadu domba. Kita menjaga kerukunan, kerukunan antara umat agama, kerukunan antara suku, kerukunan antara kelompok etnis, kerukunan antara ras. Kita tidak boleh pecah. Kita tidak boleh terpancing. Dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin-pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh. Dan kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini. Kita harus sadar, perdamaian bukan hadiah dari langit. Perdamaian adalah upaya yang sulit. Saudara, lihatlah berita tiap hari, tiap malam. Bagaimana negara bisa, sebuah negara bisa hancur, bisa pecah, puing-puing. Habis kota, habis pertenakan, habis kehidupan. Karena tidak arifnya para pemimpin. Saudara-saudara sekalian, tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beritikat baik. Untuk itu, kita harus waspada. Kita harus waspada. Dan kuncinya adalah, kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun bersatu. Tidak berarti kita tidak beda pendapat. Tapi di ujungnya, kita tidak boleh bermusuhan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik, kita tidak boleh sampai membenci lawan. Mencaci, maki, menghardik. Kembali kepada keperibadian kita. Kembali keperibadian asli bangsa Indonesia. Dari seluruh suku. Kita diajarkan oleh nenek moyang kita. Iya, enggak. Bermusyawarah lah. Berunding lah. Miku, duur, mendemjoro. Yang negatif, kita tanam. Yang baik, kita angkat. Itu rumus, saya kira. Tidak mungkin hubungan antara manusia. Hubungan antara kelopak. Tidak mungkin. Tidak ada selisih. Tidak mungkin tidak ada salah ucap. Tidak mungkin ada salah tindak. Tidak mungkin ada salah sangka. Tidak mungkin. Dan waspada terhadap teknologi. Belum tentu teknologi 100% membawa kebaikan. Sosmed. Saya kadang-kadang kaget juga. Apalagi ini. Prabowo menghardik siapa? Prabowo memakimak. Enggak ada. Saya lihat, waduh. Di mana? Saya cek. Lupanya hoax. Terlalu gampang bikin hoax. Terlalu gampang bikin fake news. Sudah-sudah. Itulah. Sudah-sudah. Saya kira. Ingin saya sampaikan. Di tengah ketegangan Indonesia bersyukur. Banyak kekurangan kita. Banyak kekurangan kita. Dan tetap kita sekarang masih banyak PR, masih banyak rintangan harus kita atasi. Kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang berbesar. Saya disumpah. Saya bersama saudara wakil presiden disumpah untuk menjalankan undang-undang dasar. Dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan, terlalu banyak kekayaan kita. Ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu. Manipulasi, laporan, tidak mau bayar pajak, tidak mau bayar kewajiban kepada negara. Kita menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya. Dan saya minta dukungan seluruhnya, saya mohon dukungan Partai Golkar. Saya minta dukungan semua Partai. Saya juga sudah sampaikan di kalangan Partai saya, Gerindra. Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, Gubernur, Wali Kota, Bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang. Jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan kepada saya. Karena pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi itu saudara-saudara, saya terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian. Marilah kita berbuat sejarah yang baik. Saya sampaikan berkali-kali. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Kita nanti dipanggil Tuhan yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Sebelum bertindak, ingat selalu nama baikmu. Ingat istri dan anakmu. Saya sedih kalau saya lihat ada kawan saya, rekan saya, mantan senior saya, mantan junior saya, ditangkep masuk penjara. Saya sedih. Saya bertanya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana anaknya di sekolah? Bapakmu koruptor ya, oh bapakmu kemarin ditangkep ya, bagaimana anaknya, coba. Ini masih ada 18 poin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih golongan karya. Selamat berjuang, berbuat yang terbaik, bersama-sama. Kita berbuat yang terbaik untuk masa depan rakyat Indonesia. Untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Majulah golongan karya. Merdeka! 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.